Assalamu'alaikum, masih bersama saya Selamat Riyadi. Kita akan melanjutkan pembahasan salah satu chapter dari buku Management Information Systems, Managing the Digital Firm. Chapter 13, Building Information Systems. Kita masuk pada bagian pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi sebagai salah satu solusi permasalahan organisasi atau meraih peluang organisasi. Proses pengembangan sistem dilaksanakan melalui enam tahapan. Seperti terlihat pada gambar, yang pertama adalah sistem analisis, sistem desain, programming, testing, conversion, dan production and maintenance. Terlihat pada bagian ini bahwa tahapan digambarkan dalam diagram melingkar. Apa maknanya? Betul, diagram melingkar bermakna bahwa proses pembangunan sistem bukan proses sekali jadi, tapi ada proses pengulangan, penambahan, atau pengurangan untuk perbaikan. Kita lihat tahapan pertama, yaitu sistem analisis. Sistem analisis adalah analisis atas permasalahan yang akan diatasi dengan sistem baru. Apa saja yang perlu dilakukan? Yaitu mendefinisikan permasalahan dan mengidentifikasi penyebabnya, membuat solusi secara spesifik, dan mengidentifikasi informasi yang dipersyaratkan. Gambaran organisasi dan sistem yang ada perlu dibuat. Perlu diketahui juga pemilik data, pengguna data, dan prosedur. Proses ini dilakukan oleh sistem analis melalui pengumpulan dokumen, survei, atau interview dengan manajer. Bagian dalam sistem analis adalah juga visibility study, untuknya menjawab pertanyaan apakah solusi visible dalam hal investasi atau keuangan, apakah diperlukan teknologi tertentu, atau keterampilan tertentu. Bagian penting lain dalam sistem analisis adalah mengumpulkan persyaratan informasi, seperti siapa memerlukan informasi apa, di mana, kapan, dan bagaimana, apa tujuan sistem baru, apa detail fungsi sistem baru yang diperlukan. Kesalahan dalam analisis sistem akan mengakibatkan kesalahan sistem dan biaya mungkin akan membengkak. Tahap kedua dalam pembangunan sistem adalah sistem desain, atau perancangan sistem. Perancangan sistem mendeskripsikan spesifikasi sistem yang berfungsi, sebagaimana diinginkan dalam tahap sistem analisis. Tahapan ini harus memperhatikan seluruh komponen pengelolaan, organisasi, dan teknologi. Pengguna sangat perlu terlibat dalam tahapan ini. Apa peran pengguna dalam tahapan ini? Requirement pengguna mengarahkan pengembangan sistem. Artinya, sistem akan dikembangkan seperti apa, tergantung kebutuhan pengguna. Pengguna harus memiliki informasi yang terlalu, cukup dalam proses perancangan untuk memastikan agar sistem merefleksikan prioritas pekerjaan dan kebutuhan informasi. Keterlibatan pengguna yang kurang akan menyebabkan sistem yang dibangun tidak sempurna, bahkan tidak fungsional. Tabel ini memperlihatkan spesifikasi rinci dalam perancangan sistem. Memang terlihat kompleks. Semakin detil spesifikasinya, semakin memperlihatkan sistem secara rinci dan akan sangat membantu proses selanjutnya. Tahap ketiga dan keempat adalah Programming dan Testing Programming adalah tahapan menerjemahkan spesifikasi sistem menjadi kode-kode program. Tahapan Testing melakukan pengujian untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Pengujian dapat dimulai dari sebagian fungsi hingga keseluruhan fungsi. Target akhir pengujian adalah sistem siap digunakan. Agar pengujian dapat dilaksana dengan baik, tahapan ini perlu direncanakan dengan mekanisme dan prosedur tertentu. Tabel ini adalah contoh form untuk melaksanakan dan mencatat hasil pengujian. Tahap kelima dalam pengembangan sistem adalah Conversion. Conversion adalah proses peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Ada empat strategi yang bisa dipilih dalam melakukan conversion. Yang pertama adalah Paralel. Artinya sistem lama dan sistem baru berjalan dua-duanya sehingga waktu tertentu. Yaitu hingga benar-benar organisasi siap menggunakan sistem baru. Ini adalah strategi yang aman. Tidak terjadi keributan. Tapi mungkin mahal dan butuh sumber daya yang banyak. Strategi yang kedua adalah Direct Cutover. Sistem lama di-off-kan langsung diganti dengan sistem baru. Strategi ini cepat tapi beresiko tinggi. Bila terjadi kesalahan sistem tidak ada lagi backup. Strategi ketiga adalah Pilot Study. Sistem baru hanya diterapkan pada bagian atau divisi tertentu sebagai percontohan. Apabila berhasil sistem di-implementasikan untuk seluruh bagian organisasi. Tahap keempat adalah Strategi keempat adalah Face Approach. Sistem baru diterapkan secara bertahap baik dari suatu fungsi tertentu atau bagian dalam organisasi tahap ke-6 atau terakhir adalah Production and Maintenance. Production yang dimaksud di sini adalah tahap di mana sistem digunakan dalam kegiatan organisasi. Pada tahap ini sistem perlu selalu dievaluasi oleh pakar dan pengguna untuk mengetahui apakah telah memenuhi kebutuhan organisasi, apakah perlu ada perbaikan atau modifikasi sistem. Maintenance adalah tahapan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan sistem yang mungkin muncul, memenuhi requirement, atau meningkatkan efisiensi. Demikian, Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!